kabar baik yang akan kamu dapatkan 3 hari ke depan halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Sodiakarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading kabar baik yang akan kamu dapatkan 3 hari ke depan nah 3 hari ke depan ini kabar baik apa yang akan kamu dapatkan yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada 1 dekat utarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih bersingkat durasi nah seperti apa yang akan terjadi sebelum berbicara soal kabar baik yang akan kamu dapatkan di 3 hari ke depan hal terpenting yang harus kamu rasakan adalah kamu harus bisa untuk mengevaluasi beberapa kesalahan dan juga mengevaluasi beberapa kecerobohan-kecerobohan yang ada di dalam diri kamu artinya memang dalam situasi yang muncul dalam situasi yang terjadi kamu juga harus bisa untuk lebih paham gitu loh harus bisa untuk lebih mengerti dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan ada problematika yang muncul? iya memang betul kamu juga merasakan ada beberapa problematika yang muncul tapi kabar baiknya adalah di 3 hari ke depan kamu juga masih bisa dan juga masih mampu untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan dan kemudian juga memang dalam situasi yang kamu rasakan kamu tetap dalam keadaan yang memang juga harus bisa untuk lebih bersyukur ketika kamu bisa mengevaluasi kesalahan yang ada tentunya juga akan memberikan satu keadaan-keadaan yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan sehingga memang dengan posisi yang muncul kamu juga tidak boleh terlalu ada kecemasan dan juga tidak boleh terlalu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan juga kenapa? di sini kamu memiliki potensi kebahagiaan tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan itu bagi kamu yang beruntung menemukan video ini kamu juga harus bisa untuk menyelesaikan dulu segala masalah yang ada dengan sebaik mungkin dan juga kurangi kesalahan dan juga kurangi kecerobohan-kecerobohan yang ada di dalam posisi diri kamu karena dengan kebisaan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi tentunya juga akan memberikan satu hal yang baik dan juga akan memberikan satu hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan dan kemudian dalam situasi yang terjadi kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik yang ada di dalam diri kamu karena apa? kamu juga dalam posisi di tiga hari ke depan sudah mulai merasakan adanya beberapa situasi yang baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan memang ada beberapa problem memang juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul tapi disini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu tidak perlu ada kecemasan tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan karena kamu juga semakin kesini juga semakin bisa untuk merasakan adanya beberapa hal baik yang ada di dalam diri kamu pendirian yang kuat tentu ini juga nanti akan memberikan situasi yang positif yang ada dalam posisi kamu secara keseluruhan dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya di tiga hari ke depan kamu juga sudah mulai mampu untuk mengendalikan emosi dengan baik sehingga dengan kamu mampu untuk mengendalikan emosi kamu dengan baik tentu ini juga akan memberikan situasi yang bagus ini juga akan memberikan situasi yang positif yang akan terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh sehingga dengan posisi yang muncul dengan posisi yang terjadi kamu juga gak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan sehingga dengan situasi yang muncul kamu terus bisa untuk mendapatkan beberapa situasi yang baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan jadi emang dalam posisi yang terjadi tetap mensyukuri segala hal baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan sehingga dengan adanya hal baik dengan adanya hal yang positif tentu dan juga akan memberikan stabilitas yang bagus untuk diri kamu secara keseluruhan dan kemudian di posisi yang berikutnya memang ada beberapa masalah-masalah baru yang menghampiri kamu tapi disini kamu juga gak usah terlalu ada kecemasan tidak perlu terlalu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan karena ya apapun yang muncul apapun yang terjadi memang ya walaupun terkadang ada beberapa masalah-masalah yang terjadi ada beberapa masalah-masalah yang muncul tapi setidaknya kamu juga dalam kondisi yang tetap aman gitu loh dalam kondisi yang tetap bagus gitu loh sehingga kamu dalam posisi yang terjadi tetap mampu untuk menyelesaikan situasi yang luar biasa di dalam diri kamu secara keseluruhan sehingga memang dengan situasi yang terjadi kamu tidak perlu adakah khawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan ada masalah baru memang tapi kamu juga berada dalam kondisi yang masih bisa untuk menyelesaikan keadaan-keadaan yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan jadi memang saya rasa ini juga merupakan hal yang baik dan juga berada dalam kondisi yang memang juga sangat positif sekali untuk posisi saat ini dan kemudian pada posisi yang lainnya bagi kamu yang beruntung menemukan video ini posisi rezeki tidak perlu ada kekhawatiran karena di 3 hari ke depan kamu juga masih akan merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan memang ya ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi tapi memang kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa keadaan yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh sehingga dengan posisi yang terjadi kamu harus bisa untuk lebih paham kamu harus bisa untuk lebih mengerti dengan beberapa situasi yang terjadi secara finansial ada rezeki yang berkecukupan sehingga dengan adanya rezeki yang berkecukupan inilah yang nanti juga akan memberikan situasi yang baik akan memberikan situasi yang positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan dan kamu juga tidak perlu khawatir walaupun ada beberapa hutang ada beberapa yang mungkin masalah finansial yang terjadi tapi disini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur karena beberapa masalah-masalah finansial yang terjadi itu bisa untuk kamu selesaikan dengan baik dan ketika ini bisa kamu selesaikan dengan baik tentu ini juga akan memberikan satu keadaan yang bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu jadi kamu juga harus bisa untuk mengesampingkan segala kekhawatiran yang ada di dalam posisi diri kamu karena dengan kamu bisa mengesampingkan kekhawatiran yang terjadi tentu ini juga nanti akan memberikan situasi yang bagus yang akan ada di dalam posisi diri kamu jadi serasa inilah kabar baik yang akan kamu dapatkan di 3 hari ke depan dan semoga saja teman-teman yang beruntung menemukan video ini 3 hari ke depan betul-betul akan mendapatkan kabar baik yang dimaksudkan dalam video ini sekian terima kasih sampai jumpa saya jaya wajayanti lepudini panggastuti jayadi dining raha yusakum dumadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh